Terima kasih. 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 Bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Terima kasih. Saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak mengerti konsep itu. Sehingga dibilang kok jawabannya lain. Jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh. Kan begitu. Mungkin saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke. Ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman bukan kimia. Sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar. Kain dijahit oleh ibu-ibu di desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan. Di mana 100 persen dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan untuk tumbuh, memintal, menenon, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500an kehidupan terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektare lahan melalui daur ulang sampah dan mengubat tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90 persen kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya saudara karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam apa pesannya. Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mofoten Blit dan juga Pak Ganjar Pranowo, Capres-Capres 03. Boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Dapat lagi Pak, boleh maju ke depan sedikit? Terima kasih telah menonton!